Hai assalamualaikum teman-teman terima kasih ya sudah klik video ini di video kali ini saya mau memasak cikwa yang cuyok ya resep masakan Hong Kong tapi sebelumnya please klik tombol merah subscribe buat kalian yang belum subscribe ya terima kasih pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya dulu ya ini ada daging giling labu atau cikwa seasoningnya ada saus tiram kecap asin gula pasir dan kaldu bubuk merica bubuk minyak goreng dan tepung maizena ya Oke yuk kita lanjut step selanjutnya kita bumbui dulu daging gilingnya ya tapi sebelumnya please klik tombol merah subscribe ya buat kalian yang belum subscribe Oke ini kita bumbui dulu ini sini ada kaldu bubuk dan gula pasir kita tambahkan merica bubuk secukupnya tambahkan juga kecap asin secukupnya kita aduk sampai merata ya kita aduk semua biar bumbu tercampur merata dengan daging gilingnya ya terus kita tambahkan minyak sayur secukupnya kita aduk-aduk kembali kita tambahkan tepung maizena kira-kira ini satu sendok kecil ya kemudian kita aduk kembali biar tercampur merata ya daging yang sudah kita bumbui kita sisihkan dulu ini selanjutnya kita akan bersihkan labu atau jikuannya ya kita potong bagian ujung dan pangkal kemudian ini saya kerik atau dikerok ya tidak usah dikupas tapi dikerok seperti ini ya untuk menghilangkan bagian kulitnya seperti ini labu kita cuci bersih kemudian kita akan iris menjadi beberapa bagian ya kita iris jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal ya kira-kira segini dan step selanjutnya kita ambil sendok kemudian kita kerok bagian dalam jikuannya seperti ini ya jangan sampai lubangnya tembus ya saat kita kerok bagian dalamnya sisakan bagian dalamnya oke ini jangan dibuang ya step selanjutnya kita akan isi dengan daging tapi sebelumnya kita kasih dulu dengan tepung maizena untuk rekat ya biar dagingnya tidak mudah lepas dari labu atau jikuannya ya kita ratakan seperti ini tepung maizena kemudian kita ambil kira-kira segini ya dagingnya kita masukkan ke dalam jiku yang sudah kita lubangi tadi sampai penuh ya kalian kira-kira aja ingat jangan sampai bolong ya jangan sampai lubang ya saat kita kerok jikuannya oke ini kita isi semuanya sampai penuh labu yang sudah isi dengan daging kita akan goreng sebentar lalu kita akan steam ya kita siapkan teflon kasih sedikit minyak ya tunggu sampai minyak panas selanjutnya kita akan goreng daging yang ada di jikuannya ya kita goreng yang bagian dagingnya dulu ya kita akan goreng sampai daging terlihat lumayan matang ya tapi tidak sepenuhnya matang kita coba balik untuk bagian labunya kita akan goreng sebentar saja labu atau cikuannya kita goreng sebentar saja ya karena selanjutnya akan kita steam ya ini kita angkat di atas piring please buat kalian yang belum subscribe klik tombol merah subscribe ya Terima kasih oke ini kita angkat semuanya ini belum matang ya kita akan lanjut steam cikuannya kira-kira 30 menitan ya tergantung banyaknya yang kita steam atau besar cikuannya ya ini tadi sisa yang kita kita kerok tadi kita akan tutup di atas dagingnya ya seperti ini dan kita akan lanjut steam ya step selanjutnya kita akan kukus atau steam cikuannya ya siapkan panci kasih air tunggu sampai air mendidih lalu kita masukkan cikuannya dan kita steam ya ini setelah kita steam kira-kira 30 menitan ya ini sudah matang cikuannya sudah lunak ya oke kita akan bikin saus tiramnya ya sekarang kita akan bikin saus untuk kita siramkan di atas cikuannya ya ini tadi ciku saat kita steam ada airnya jadi jangan dibuang terus kita tambahkan saus tiram kita kasih sedikit air ya ini saus tiramnya terus kita terus kita didihkan kita masak sampai mendidih kemudian kita tambahkan air tepung maizena ya tepung maizena ya tepung maizena yang sudah kita campurkan dengan air ini kita bikin biar mengental ya ini sudah selesai kita siramkan di atas cikuannya ya sudah selesai sudah selesai sudah selesai sudah selesai jika yang cuyop atau lagu isi daging ya semoga bermanfaat resep dari saya terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai selamat mencoba dan jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya ya dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya wassalamualaikum